Kita ke kabar lainnya, PT. EBN menolak bertanggung jawab terkait dengan tunggakan pajak PBB di lahan Angsoduo Jambi. Karena menurut EBN, PBB dibebankan pada pemilik kios dan pemilik lapak di Angsoduo. Meski begitu, EBN selaku pengelola pasar Angsoduo berjanji akan membayar tunggakan pajak parkir kepada pemerintah kota Jambi. Sekretaris pasar PT. EBN, Asari Syafiee menjelaskan bahwa tunggakan pajak dan retribusi sebesar 3,3 miliar rupiah merupakan pajak dari PBB dan parkir di pasar Angsoduo Jambi. Dan khusus untuk retribusi parkir, Asari mengaku akan segera dibayarkan kepada pemerintah kota dalam waktu dekat. Sementara khusus untuk pajak PBB adalah tanggung jawab pedagang yang memiliki unit usaha di pasar seperti ruko, toko, kios dan lapak. Untuk itu, EBN selaku pengelola pasar telah melakukan klasifikasi dan memberikan penjelasan kepada BPPRD Kota Jambi bahwa tagihan pajak PBB merupakan tanggung jawab pedagang yang memiliki unit usaha sesuai dengan klasifikasi tertentu. Setelah dipotong biaya personal, maka ketemu pajak bersih dikali 22% itulah kewajiban kami memiliki pajak parkir pada 24 pajak ini. Nah, berkaitan turban pajak parkir, itu dalam waktu dekat akan segera kami bayar, itu adalah hak dan pertanian jawab kami untuk mempajaknya. Kalau kemudian berkaitan tentang pajak PBB, yang cukup besar jumlahnya, itu sedang kami klasifikasi dan sudah kami berikan keterangan dengan pemerintah kota melalui BPPRD Kota Jambi bahwa tagihan pajak PBB itu adalah merupakan tanggung jawab bagi pedagang yang telah memiliki unit usaha seperti klasifikasi. Selain itu, Asari Syafi'i menjelaskan bahwa tanah dan bangunan di pasar merupakan milik pemerintah Provinsi Jambi yang memberikan hak pengelolaan kepada pihak pengelola pasar. Dalam struktur perjanjian yang ada, pajak bumi dan bangunan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki aset tersebut. Agustri Jambi TV